Ini langkah pemangkasan deputi-deputi, di mana sekarang dia punya dua deputi. Saya kira itu tepat. Saya juga dulu mau melakukan itu, tapi saya tidak memperoleh dua deputi. Oh, ini Wakil Menteri ya Pak? Wakil Menteri. Ini Wakil Menteri ya, don't forget ya. Dan Wakil Menteri itu punya kewedangan eksekutif. Jadi bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak semuanya harus ke menterinya. Dengan demikian, maka proses pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Saya kira ini tepat. Saya akan melakukan hal yang sama. Kemudian langkah pembenahan lainnya seperti apa, Kak? Karena kita tahu beberapa petinggi perusahaan plat merah ini sebelumnya ada yang tersandung kasus korupsi, swap, seperti apa ini, Pak? Nah, itu yang saya katakan tadi. Kita harus membangun sistem, di mana yang kuasa sistem. Bukan direksi atau diru yang kuasa, tapi sistem. Apa itu? Kalau direksi mau melakukan investasi misalnya 10 juta, harus pinta persetujuan dari Dewan Komisaris misalnya ya. Jadi, bukan yang kuasa itu diru, tetapi sistem yang sudah dibangun itu gitu. Dan dalam proses seperti ini, Dewan Komisaris difungsikan, Dewan Komisaris kemudian bertanggung jawab gitu ya. Jangan Dewan Komisaris hanya cop saja dari sebuah langkah yang akan diambil oleh direksi gitu. Ini penting, penting sekali sistem kita bangun yang memungkinkan Dewan atau direksi khususnya diru itu tidak semaunya saja untuk mengambil langkah-langkah yang sebenarnya bisa diluar daripada governance. Tapi kalau dia kuat sekali, tidak akan ada anggota direksi lagi yang akan menahan dia gitu. Tapi kalau sistemnya dibangun di mana itu harus ke Dewan Komisaris, maka dia tidak bisa melakukan semena-mena itu. Oke, kalau kita lihat dari sisi misalnya jumlah BUMN saat ini, apakah Anda perlu dilakukan pemangkasan juga? Begini, jadi kalau dulu ya, saya menerima warisan 159 BUMN. Waktu saya mulai ingin membangun, apa namanya, menyatukan BUMN ini, saya kan mengatakan National Holding Company kan? Karena saya tidak sangka bahwa akan ada menteri. Tapi karena saya dijadikan menteri, ya karena saya dijadikan menteri maka tidak perlu ada National Holding atau Super Holding. Yang ada adalah kita restrukturisasi dulu, misalnya mandiri itu kan empat bank, dijadikan satu. Lalu kemudian yang pupuk, kemudian semen, itu dijadikan satu holding misalnya. Jadi yang sebenarnya kalau misalnya sekarang ini dengan kementerian tetap ada, yang harus diperkuat adalah sektoral holding, saya namakan itu. Subholding ya. Subholding, seperti mereka mengatakan subholding. Iya, betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.